Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua bapak ibu guru yang semangat ya yang hebat dimanapun bertugas selamat berjumpa kembali dengan saya Praidno dari channel Praidno berbagi pada kesempatan kali ini di video ini saya hadir untuk menyampaikan contoh soal sumatif akhir semester 1 kurikulum merdeka tahun pelajaran 2022-2023 pada mata pelajaran seni musik untuk kelas 4 ya jenjang SDMI baik Bapak ibu guru semoga ini menjadi referensi untuk Bapak ibu guru menyusun soal-soal sumatif akhir semester 1 dan untuk para siswa silahkan belajar ya bisa dikaji mudah-mudahan dengan latihan soal-soal ini kalian bisa menjawab dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik terima kasih ya Mari kita ikuti inilah soal sumatif akhir semester di bawah ini kelompok alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik adalah B gitar harpa dan sasandu 2 gerakan berturut-turut secara teratur dalam sebuah lagu disebut sebagai C irama 3 kendang merupakan alat musik tradisional yang termasuk kedalam alat musik B ritmis empat pernyataan yang tepat tentang alat musik kastanyet adalah B alat musik kastanyet terbuat dari kayu terbentuk berbentuk lingkaran seperti gerang nomor 5 alat musik tamborin B biasanya digunakan untuk mengiringi musik musik B ritual 6 tifa merupakan alat musik yang berasal dari daerah C Papua 7 alat musik tifa memiliki suara seperti pada alat musik C Kendang 8 perhatikan ciri-ciri alat musik berikut ini 1 dimainkan dengan cara dibukul menggunakan telapak tangan 2 terbuat dari kayu berbentuk lingkaran pipih yang diselemuti membran yang terbuat dari kulit kambing 3 identik dengan musik-musik berbau islami 4 dikenal sebagai media untuk menyebarkan agama islam pada masa wali songo nah alat musik yang dimaksud adalah B Rebana 9 jenis alat musik ritmis yang terbuat dari lempengan logam pipih berbentuk lingkaran dengan bagian tengah yang menonjol dan berlubang adalah A simbol 10 berikut ini yang hal yang tepat tentang alat musik triangle triangle ya triangle ya adalah C berbentuk segitiga dengan salah satu ujungnya terbuka 11 alat musik yang sering ditemukan pada pertunjukan dangdut adalah C ketipung 12 alat musik ketipung dianggap sebagai alat musik yang memerlukan teknik khusus dalam memainkannya hal ini dikarenakan A pemain menggunakan beberapa ketukan yang hanya dibunyikan dengan memakai jari saja 13 di bawah ini yang termasuk ciri alat musik marakas adalah A dimainkan dengan cara dikoyangkan oleh tangan 14 tinggi rendah nada ditentukan oleh dua faktor seperti ketaran dan frekuensi bunyi ada pun kaitan antara keduanya adalah B jika frekuensi bunyinya besar maka nada akan menjadi tinggi 15 alat musik yang memiliki irama dan nada tetapi cenderung tidak bisa atau memiliki keterbatasan untuk bermain dalam sebuah harmoni akor merupakan ciri dari alat musik A melodis 16 cepat lambatnya suatu musik merupakan pengertian dari C tempo 17 perhatikan karakteristik tempo lambat seperti ini lebih eh lebar dan besar biasanya dalam metro metronome berada di kisaran tempo 40-59 bpm jenis tempo lambat yang dimaksud adalah C C largu 18 tempo A dan T dalam lagu biasanya memiliki ciri B berjalan biasanya dalam metronomi berada di kisaran antara tempo 76-89 bpm ya 19 lagu bagi menegri memiliki tempo A moderato 20 bagian yang bagian-bagian dari suatu baris melode melodi ya maaf yang menunjukkan berapa ketukan dalam setiap bagian tersebut dikenal dengan istilah B birama 21 dalam sebuah lagu tertulis birama 3 per 4 artinya B ada pembagian garis di setiap nilai 3 kali 0 seperempat atau setara dengan 3 ketuk 22 simbol not penuh dalam notasi angka adalah C ya ini C ya 1 tanpa ini apa namanya titiknya 4 ya 23 23 jarak diantara satu nada dengan nada lain disebut C interval 24 interval nada dan nada dari nada satu ke nada yang lain sama disebut A prim 25 25 susunan beberapa nada yang memiliki keselarasan frekuensi jika dibunyikan serentak disebut C harmoni 26 nada-nada yang terkandung dalam C mayor adalah A do mi dan sol 27 arti arti tanda ini ya angka 1 tapi ada titik di atas menunjukkan A nada yang dibunyikan berada pada 1 oktav lebih tinggi 28 arti tanda ini angka 1 tapi titiknya di bawah menunjukkan B nada yang dibunyikan berada pada 1 oktav lebih rendah 29 arti tanda ini ada titik 2 kemudian ada garis tegak 2 ya dalam sebuah partitur lagu adalah B tanda ulang 30 arti tanda ini ya garis 2 tegak tanpa titik 2 dalam sebuah partitur lagu adalah A tanda selesai nah ini ya inilah bapak ibu guru contoh soal sumatif akhir semester kemudian mata pelajaran seni musik di kurikulum merdeka ini ya untuk kelas 4 SD maupun MI di tahun pelajaran 2022-2023 semoga ini menjadi referensi bapak ibu guru di dalam menyusun soal-soal sumatif akhir semester Ganjil ini pada mata pelajaran musik ya terima kasih telah mengikuti video ini dengan baik dan untuk anak-anak selamat belajar ya dan selamat menempuh ulang apa sumatif ya akhir semester semoga ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe like isi komentarnya share kepada rekan-rekan guru yang lainnya dan untuk mendapatkan file ini tentunya dengan syarat menonton sampai selesai tidak di skip subscribe like isi komentarnya lalu screenshot ya baik terima kasih silahkan hubungi pada nomor WA di deskripsi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati